Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya disini gak akan ngelawak Karena saya takut gak lucu Jangan tau lu buka angkar lu ya Begalak ya bapak Oke Saya panggilkan Kemal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam semuanya Selamat malam Perkenalkan ya nama gue Kemal Gue ini orang kampung ya Jadi gue ini tinggal di kampung Yang di dalemnya ada kampung Dalemnya ada kampung lagi, kampung, kampung, kampung Kampung banget pokoknya lah Jauh banget ya rumah gue, jauh banget Di daerah Karawang tapi masih jauh lagi Tapi kalo mau ke rumah gue tuh gampang Dari Jakarta ke rumah gue tinggal naik mobil Sampai supirnya nyerah Kalo supirnya udah nyerah berarti udah nyampe kampung gue Dan di kampung gue tuh Saking jauhnya gitu dari kota Disana tuh belum ada aspal Jalan tuh masih tanah Batu gitu Aspal tuh cuma mitos disana Cuma cerita-cerita rakyat aja gitu Cuma cerita-cerita dari orang tua dulu aspal Makanya ini kalo orang kampung gue Main ke kota Jalan di atas aspal itu kayak naik haji Saking parahnya sampe ada slogan di kampung gue Jalan di atas aspal bila mampu Ini beneran gitu Dan gue merantau ke Jakarta gitu kan Kemarin pulang kampung lebaran Pulang kampung sampe perbatasan kampung gue Gue langsung disambut sama kepala desa gitu kan Wah 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 Biasa aja kepala desa gue Kayak kita sambut nih warga kita nih Baru pulang dari kota Abis jalan di atas aspal Itu jadi prestasi gitu kayak gitu Sama aja kayak orang pulang naik haji gitu kan Kepala desa gue langsung meluk gue Bapak bangga punya warga kayak kamu Nanti kalo kesana lagi Bapak titip doa sama sebut nama Bapak ya Biar Bapak itu juga kesana Abis itu gue diarak sampe ke rumah gue gitu kan Diarak sama kepala desa sama warga lain Diarak sampe rumah Ibu gue lari langsung meluk set Gue nangis Yang dikepluk kepala desa Mama ini mah anaknya Oh iya Mbak gue meluk gue Terus nangis Kemal ya Allah Dari kecil mas sekolahin Sekarang udah bisa jalan di atas aspal Bangga banget emak ini Terus gue bilang kan Ya mah doain aja Insya Allah kalo Kemal sukses Emak juga Kemal berangkatin ke jalan aspal Itu tuh Kampung banget emak Terus juga disana itu Tradisi yang sangat kita banggakan adalah begal ya Iya di Jakarta kan heboh banget kemarin begal begal Di kampung gue biasa aja gitu Begal itu udah budaya di kampung gue Malah nih kalo Di kampung gue ada warga yang sehari aja gak di begal Ada yang hilang dalam jiwanya Jadi waktu itu pagi-pagi gue lagi lari pagi Gue ngeliat ada bapak-bapak lagi ngelamun Mukanya stres gitu kan Bapak kenapa pak? Tiga hari belum di begal deh Jangan meriah Tolong cariin begal lah deh Ya pak nanti saya cariin begal Dan ini ada kisah bener Ini kisah nyata Ini kisah nyata Temen gue pulang malem Pulang malem itu abis main Di begal Abis di begal minta diantrin pulang sama begalnya Ini kisah nyata Ini kisah nyata Jadi abis di begal Weh serahin motor lu Mana stnk? Kunci Ini bang ini bang Pas begalnya mau berangkat Bang bang Apalagi sih Antrin saya pulang bang takut Ini berang Dan sialnya Si begalnya mau gitu ngantrin pulang Ngantrin pulang men Gue mikir nih Ini percakapan apa yang terjadi ketika di atas motor Ya kan? Percakapan apa ini yang terjadi? Orang Indonesia kan suka basa-basi Di atas motor gitu kan Temen gue langsung so asik gitu sama begalnya Udah lama bang ngebegal Terus begalnya sambil bawa motor gitu kan Baru deh masih magang ini Masih magang Pantesan pake hitung putih ya Terus nanya lagi begalnya Begalnya ngeliat kepancing gitu Kepancing ngobrol gitu Karena keasikan Dek Ngomong-ngomong gimana tadi begal saya? Keren banget ngebegal ya pak Saya tuh takutnya Beneran pak Kalo dibegal sama orang lain pak Saya takutnya dibuat-buat Kalo mau bapak mak Ih beneran pak Takutnya tuh emosinya dapet banget pak Emang kalo ngebegal itu agak susah deh Saya aja udah 3 bulan belum diangkat jadi tetap ini Tolong adek kasih tau semua warga nih kalo mau dibegal sama saya Biar langganan Ya pak nanti saya sekalian nih Kebetulan bapak saya 3 hari belum dibegal Terus udah ngobrol lama Ngobrol lama Lama-lama kehabisan bahan obrolan kan Terus temen gue kan Ngobrol apa lagi ya? Langsung baca-baca Pak Kenapa deh? Motor bagus nih Kan motor eluk Kan motor eluk Kan motor eluk Kan motor eluk Kan motor eluk